Bangunan paling angker kedua di Asia, Lawang Sewu, adalah bangunan bersejarah di Semarang yang dibangun oleh perusahaan kereta api Belanda sekitar tahun 1904. Lawang Sewu ini terdiri dari 3 lantai dan 1 ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun untuk saluran pembuangan air. Namun, ketika Jepang menjajah, ruangan bawah tanah ini dijadikan tempat penjara yang paling mengerikan. Ada dua tipe penjara. Yang pertama, ada penjara jongkok. Ruangannya berbentuk seperti bak yang selebar 1,5 meter dan tinggi 0,5 meter. Para tahanan penjara ini harus menjangkuk dalam bak itu yang disyair setinggi leher. Kemudian, bak akan ditutup oleh jeruji besi. Yang kedua, ada penjara berdiri yang tidak kalah sadis. Para tahanan di penjara ini harus berhempitan di ruangan kecil selebar 1x1 meter. Ruangan bawah tanah Lawang Sewu ini tidak hanya menjadi penjara tetapi juga menjadi tempat untuk menyiksa para tahanan. Banyak cerita mistik yang terjadi di Lawang Sewu, seperti suara tiakan dan penampakan. Banyak sekali arwah-arwah takasat mata di sini. Tapi, setelah direvitalisasi, sekarang Lawang Sewu menjadi tempat wisata dan museum. Yang mungkin tidak semenyeramkan dulu. Tapi, menurut kalian masih serem gak sih guys? Coba yang pernah ke Lawang Sewu, ceritain aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!